Intro Firman Tuhan hari ini 1 Petrus 1 ayat 14 Demikian bunyi firman Tuhan 1 Petrus 1 ayat 14 Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu saya ingat saudara hari itu hari Jumat lalu salah siang-siang saya berdoa buat Tuhan karena malam itu kita berkomsel jadi seberan Tuhan saya mau berbicara untuk umat Tuhan hari minggu ini Tuhan mau bicara apa buat saya saya mau bilang buat saudara saya selalu tanya Tuhan apa yang harus saya sampaikan jadi saya tidak duduk tanya informasi saudara lalu saya mau hotbed disini tidak saya punya pekerjaan amat sangat banyak di kantor dan di rumah saya tidak habis-habisnya saya punya pekerjaan jadi yang saya sampaikan itu dari Tuhan Allah saudara dengar waktu saya berdoa di rumah saya saya jalan ke Rikanan saya bilang Tuhan apa yang Tuhan mau sampaikan buat saya saya dengar itu jelas sangat jelas jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohan amin saudara saya cari itu firman Tuhan cari-cari sampai saya temukan keras saya mendengar kata itu jangan turuti hawa nafsu itulah sebabnya saya kesuju dulu jangan turuti hawa nafsu amin saudara bapak ibu saudara bisa bilang sama-sama dengan saya 1,2,3 jangan turuti hawa nafsu oke ya bapak ibu saudara alkisah ada seorang budak sangat sulit untuk dikendalikan karena dia selalu merusak apapun dan mencaci maki di sebuah pasar jual beli budak orang sendiri berganti melihatnya kan budak-budak dijual di pasar budak jadi waktu di pasar budak tuan-tuan besar nyonya-nyonya besar datang mau beli budak tapi saudara tahu tidak ada seorang pun yang tertarik untuk membeli budak ini budak yang suka memaki budak yang suka merusak tapi di akhir jual beli tersebut ada seorang tuan yang tertarik untuk membeli budak ini lalu budak ini dibeli sampai di rumah sampai di rumah si tuan budak tersebut tetap saja melakukan keonaran yang sama meskipun terus dihukum dia buat keonaran terus tuan hukum dia tuan hukum dia tuan hukum dia dia terus buat keonaran dia tetap caci maki dia tetap merusak barang-barang di rumah tuan jadi tuan ini pusing juga dengan budak kejahatan ini suatu saat si tuan memanggilnya dan memberikan kepadanya sebuah surat kepadanya jadi kalau tuan itu ini contoh ya contoh bukan orangnya Arul tapi bukan Arul budak ya ini contoh dari semua budak sudah Arul maju lalu si tuan kasih surat kepadanya waktu budak tersebut buka itu surat ternyata surat itu mengisi berisi apa pembebasan atas dirinya sebagai budak hari ini Arul kamu tidak jadi budak lagi kamu bebas kamu merdeka kamu bukan budak saya lagi tapi kamu itu orang merdeka kamu berkuasa atas hidupmu lalu dengan berlutup akhirnya budak itu menyerahkan dirinya dan menjadikan orang yang baik itu menjadi tuannya saudara bukankah kita begitu kita terjual di pasar budak kita ini budak dosa kita terjual di sana tidak ada orang yang pusing dengan kita ketika saudara hidup berdosa tidak ada yang peduli ketika saudara minum mabuk ketika saudara hidup dalam persinahan ketika saya hidup judi ketika saudara hidup dalam pornografi mabuk mabuk pagi sampai malam malam sampai pagi tidak ada orang peduli dengan saudara tidak ada ketika kamu mabuk lempar barang-barang dalam rumah pukul bini sumpah maki anak-anak siapa peduli dengan anda tetanggakah teman-temanmu tidak tidak ada orang peduli dengan saudara ketika saudara jadi budak dosa tapi satu pribadi yang peduli dengan saudara itulah Yesus Kristus Tuhan dia berkata mari aku beli kamu lunas aku bayar kamu aku tebus kamu kamu tidak jadi budak lagi itulah sebabnya waktu saudara bertobat terima Yesus waktu pelanam pribadi saudara kan berlutut menangis Tuhan dan kebanyi kita pun dosa besar itu saudara yang ada setiap kali saudara pelanam pribadi terima Yesus saudara merasa seperti beban berat itu hilang karena perbudakan dosa itu sudah dilepaskan dari saudara dan kalau sudah dilepaskan jangan kembali lagi mau menggunakan kukuk-kuk perhambaan dosa kalau anda sudah dilepaskan dari tradisi adat-adat jangan mau lagi dikekang jangan mau lagi ditunggangi amin saudara kalau sudah sudah dilepaskan dari hidup dunia yang berdosa jangan mau lagi jadi hamba dosa bukankah kamu terjual di pasar budak kamu hidup menderita sengsara lalu Tuhan Allah Tuhan Allah yang hebat itu beli saudara membayar lunas dengan daranya ngapain saudara kembali hidup berdosa bukankah itu saudara melecehkan kasih karena Tuhan amin sekali berdosa stop sudah minum mabu dulu minum mabu lagi sampai sudah maksud Tuhan begitu bapak ibu saudara selama ini manusia telah menjadi budak dosa hidupnya dikuasa oleh kegelapan dan karena kasih dan cinta Tuhan maka manusia telah ditebus penebusan dilakukan bukan dengan emas bukan dengan perak dan uang tetapi melalui darah Yesus setiap kali kita makan perjamuan kita minum darah Yesus ingat beta berdosa beta kotor beta terhina beta bagiakan sampah yang berwabu busuk tidak dipedulikan orang mabuk minum mabuk tak lempar di jalan-jalan polisi antar bawa pikir di kantor polisi yang ada orang peduli ingat itu sebagian mabuk ulang lain narkoba polisi kejar masuk penjara keluar penjara narkoba lagi kalau sudah satu kali stop sudah bukankah ketika engkau menderita di penjara seorang orang lihat cuma satu pribadi mengasihi kau itu Tuhan kalau sudah berjumpa Tuhan stop sudah jangan bikin dosa itu lagi bukankah Tuhan punya hati sedih kau tidak menghargai kasih karunia Tuhan kematian Tuhan pengorbanan Tuhan itu bukti cintanya mari kita lihat 1 Korintus 6 ayat 20 sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar katakan lunas dibayar karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu saudara tubuhmu baik Allah jangan rusak akan lagi muliakan Allah dengan kamu punya tubuh di tubuh ada tangan, kaki, mulut gunakan mulut untuk membicarakan kasih Tuhan tangan untuk melakukan hal yang baik kaki untuk berjalan beritakan injil 1 Korintus 7 ayat 23 berkata kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar karena itu janganlah kau menjadi hamba manusia jangan jadi hamba minuman keras jangan jadi hamba narkoba amin saudara jangan jadi hamba dosa lagi apapun yang dosa-saudara buat jangan diperhambat dosa karena Tuhan bayar engkau lunas dan kau dapatkan surat merdeka dari Tuhan kita lihat 1 Petrus 1 ayat 18-19 sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang penah bukan pula dengan perak atau emas melainkan dengan darah yang mahal yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat suratnya ingat itu saya sudah ditebus saya menghormati karibat Tuhan di Kaisalip saya tidak akan memakibat sumpah karena saya melecehkan pengorbanan Tuhan buat saya saya akan pancuri saya akan pancuri pembom pendusa tidak lagi tidak hidup pemunapikan lagi karena saya sudah ditebus dari cara hidup saya yang salah yang saya warisi oleh karena itu kita harus mencerminkan kehidupan kita sebagai orang yang telah ditebus dan telah dimerdekakan dari perbudakan dosa sebagaimana ala kita kudus sendangnya kita juga kudus artinya kita harus terus berjuang menjaga kehidupan kita untuk tetap kudus saudara jaga pikiran kudus tidak gampang hati kudus itu tidak gampang jaga hidup kudus tidak gampang kita perlu berjuang amin saudara saudara harus berjuang untuk hidup dalam kekudusan pikiran kita hati kita mulut kita tindakan kita perilaku kita harus kita jaga supaya tetap berkenan kepada Tuhan jangan saudara bicara sembarangan jaga mulut saudara tindakan-tindakan saudara perilaku saudara pikiran saudara sebagai orang yang telah ditebus Tuhan jaga itu ingatlah bahwa budaya dunia ini penuh dengan kegelapan dan perbudakan dosa saya ulangi sekali lagi saudara budaya dunia ini penuh dengan kegelapan dengan perbudakan dosa tapi ingat anda itu sebagai anak terang kalau anda anak terang muncullah sebagai anak terang tidak peduli dimana anda berada dunia ini rosak saudara dunia ini penuh kegelapan perbudakan dosa dimana-mana tapi karena anda anak terang telah ditebus muncullah katakan saya anak Tuhan saya tidak akan sama dengan kamu sekalipun kamu sahabat saya tidak saya tidak akan mewarisi kehidupan begitu karena saya sudah ditebus amin saudara saya tidak akan hidup seperti itu lagi saya sudah ditebus Tuhan jadi kalau membuat dosa ingat sekali dulu anda sudah dibeli di pasar budak bagaimana mungkin anda anak terang tapi terus hidup memiliki budaya gelap budaya berdosa saya heran karena bilang anak Tuhan tapi kalau kuang kegelapan muncullah sebagai anak terang bersikaplah sebagai anak terang berbicara sebagai anak terang bertindaklah sebagai anak terang karena terang itu hanya berbuakan kebaikan keadilan dan kebenaran kalau anda dulu turun bakalai jangan bawa bakalai di gereja amin halo semua persoalan bisa diselesaikan dengan baik kita anak terang saudara amin saudara kalau suka berkelahi di luar dan tetangga jangan bawa di gereja di gereja ini kita datang untuk berjumpa Tuhan kita semua sudah lelah kita datang satu saya mau berjumpa Tuhan mari kita lihat Ephesus 5 ayat 9 karena terang hanya berbuakan kebaikan kalau anda hidup terang yang anda hasilkan itu hal-hal yang baik bukan jahat keadilan dan juga kebenaran itu yang kita hasilkan bukan buat hal yang tidak adil tidak benar bukan buat hal jahat bukan buat onar tapi kita hasilkan kebenaran kita hasilkan kebaikan dimana kita datang kita hasilkan suka cita damai buat orang-orang bukan buat kekacauan buat orang tidak amin saudara kalau anda cematan hidup ambon dengar hasilkanlah kebaikan hasilkanlah damai hasilkan suka cita hasilkan perdamaian amin hasilkan keadilan jangan hidup tidak adil jangan hidup kebohongan jangan hidup dalam kejahatan kalau anda ada di gereja ini saya mau katakan Tuhan mengasihi anda jangan bersikap seperti itu mungkin dulu kemarin hari ini tidak boleh sudah tahu waktu tadi saya menyembah itu Tuhan Leni kasih tahu buat mereka saya mengasihi mereka yang kamu sampaikan itu keras tapi tujuannya supaya mereka dengar lalu berubah lalu saya berkati kalian lalu saya berkati mereka anda tidak perlu tersinggung kalau anda tidak ada di situ saya tidak bilang untuk seseorang pribadi tidak tadi saya sudah bilang saya siap Tuhan jadi hasilkanlah hal-hal yang baik hasilkanlah hal-hal yang mendatangkan kebaikan untuk kerajaan Allah jangan yang jahat anda hasilkan Berman Allah berkata dalam episode 5 ayat 11 BIMK jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak berguna yang dilakukan orang-orang hidup dalam kegelapan sebaliknya hendakkanlah kalian menelanjangi hal semacam itu Tuhan mau bilang kalian itu kan anak terang jadi telanjangilah perbuatan-perbuatan itu telanjangi perbuatan yang mana perbuatan-perbuatan dosa secara sembunyi sembunyi anda bikin dosa secara sembunyi orang tidak lihat gembalamu tidak lihat pemimpin homselmu tidak lihat suamimu tidak lihat atau istrimu atau orang tuamu tidak lihat tapi ada satu pribadi di surga yang melihat ketika anda hidup berbuat dosa secara bersembunyi dimana-mana sekarang ini pornografi itu merah jalilah membumi bukan saja untuk orang tua tapi anak-anak di bawah mungkin saya bilang mama nih cara sabarang kalau saya pelayanan orang baru saya bilang bahwa saudara betapa banyak anak-anak yang di bawah umur hidup dalam pornografi tontonan-tontonan kotor yang mereka nonton sembunyi-sembunyi berselingkuh dari istri atau suami persinahan percabulan mana-mana orang hidup dalam percabulan percabulan itu artinya dua orang lain jenis melakukan hubungan tapi tidak ada ikatan dihadapan Tuhan Allah tidak sah karena hanya suami istri diberkati di rumah Tuhan yang sah tapi dihadapan roh-roh jahat itu sah bikin saja semua orang dikaitkan yang sah adalah suami istri yang diberkati yang tidak sah itu sambungi-sambungi lepaku dapat di hotel-hotel di penginapan-penginapan sebuah bini atau laki sentau saya percaya anda disitu dan Tuhan mengasihi anda stop dengan perbuatan dosa secara tersembunyi saya ulangi lagi kalau anda simpan dosa secara sembunyi perselingkuhan di hotel-hotel di penginapan-penginapan satu saat Tuhan Allah akan buka bilang kiri-kanan paling kerasi rasanya mau lari ke luar Tuhan mengasihi kita saudara Tuhan tidak mau kita begitu karena Tuhan mau berkati di rumah tangga kita apain kamu selingkuh tanpa istrimu tahu kamu hianati dia penghianat kamu ngapain kamu sembunyi-sembunyi dari suamimu saya tidak tahu kamu hianati suamimu ya habis itu jadi saudara-saudara untuk wanita-wanita yang tahu bodoh amin yang kerja-kerja di kantor yang di rumah jangan tahu bodoh saudara begitu terpengaruh kirim 100 ribu nanti dapat apalagi undian-undian ini undian itu kenapa sih bodoh sekali bilang pada diri betul saya bodoh saya mau bilang tahu anak-anak ada di situ apalagi kalau dibilang jangan bilang-bilang untuk siapapun supaya nanti kejutan 50 ribu dikasih 500 juta dapat bukan 500 juta dapat 500 juta tak lempar orang jahat jadi saya mau bilang jangan bodoh lagi amin pokoknya yang bilang yang lainnya semua ada di dalamnya wanita paling suka itu undian-undian yang kasih 50 dapat 500 juta itu kayak tergiur betul akhirnya bodoh laki pun gaji habis hanya karena bayar itu hutang-hutang bapak ibu saudara perselingkuhan persinaan pencurian onani masturbasi ini secara samunya-samunya bikin akal anak-anak kos-kosan di rumah mukamu bangun mesbah menyanyi menyembah jangan buka itu apa video-video porno lalu kamu nonton habis nonton lalu kamu berbuat dosa masturbasi serta masturbasi itu apa ini yang bapak gembala katakan iya masturbasi atau onani adalah merangsang organ tubuh sendiri orang yang melakukan masturbasi akan kesetanan dan dia akan terus melakukannya masturbasi membawa roh jahat masuk dalam tubuh anda ketika anda melakukannya anda akan merasa bersalah itu banyak anak datang mama mama lepas peta juga bisa ngakasih apa tapi kirim kecurian uang sampai pagi siang apa malam sampai pagi kita nonton kita nonton kita nonton terus nonton apa gambar-gambar porno lalu bagus kita kira ada orang mati tikus mati sampai muka halus mata 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 rojah mata setan yang tertawa memang ada disitu tidak diperlu pelepasan itu bagus saya bilang ini anak sehat dan saya sudah lihat dia bagus dia bilang sudah bebas aduh mama dangkil saya percaya kita diberkati amin itulah sebabnya Rasul Paulus berkata jangan hidup seperti orang bodoh hiduplah seperti orang bijak Rasul Paulus berkata jangan kamu mabuk oleh anggur sebab itu akan merusakkan kalian karena anggur menimbulkan hawa nafsu tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh bahkan dia ingatkan dalam percakapan-percakapanmu dalam pembicaraan-pembicaraanmu pakalah kata-kata yang membangun kata-kata yang menghibur dan menguatkan selalu kata-kata bicara kata-kata bicara firman Tuhan menghibur menguatkan dia datang lalu tetangga begini buah rumput dia berumah tetangga hati sakit pada kita seorang mobil baru tetangga itu iri hati kita taman di kantor dia pelincur bukan bangka itu pembicaraan yang bikin sakit obrolan-obrolan yang bikin kita jadi sakit hati padahal kita tidak akan ke taman kantor sampai menyusahkan tapi kita ikut-ikutan marah kadang-kadang kita jadi seperti orang bodoh betul kita pun taman bikin muka bangka terus di jam pasiden dia bilang dia orang bodoh huruf dia pada selesai kenal dia yang mana jadi obrolkan itu obrolan kita itu santai Tuhan Yesus itu paling baik kita punya persoalan banyak tapi Tuhan buka jalan hari ini saya ada uang Tuhan kasih uang di beda aduh Tuhan paling baik itu yang dibilang amin supaya membuat katuk aduh Tuhan paling hebat biar Tuhan tolong ibu pasti Tuhan tolong saya amin setelah datang dengan berbagai macam persoalan kita memantuk tadi bikin hati paling sakit barang ada air berarti aduh ongkang kaki memang mantu baik itu terbaik aduh kamu tahu dia terbaik halo ini kan terlibat dalam pembicaraan obrolan obrolan yang berat sebelum ibadah obrolannya berat sekali jadi dengan firman Yesus yang suka tapi saya percaya di sini tidak ada amin obrolannya selalu enak amin itu yang dibikir saya katong senang saya katong ada percakapan yang mereka stres katong semua ini sudah stres betul saudara jadi katong datang di rumah Tuhan itu katong datang dengan suka cita obrolannya itu membangun selalu mengucap syukur terima kasih kepada Tuhan atas apapun yang terjadi dalam hidup ini banyak masalah terjadi jadi katong tetap senang saja katong tetap bersyukur buat Tuhan ada dua hal yang harus kita lakukan sebagai anak terang yang pertama hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan yang kedua jangan turuti hawa nafsu pertama hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan yang kedua jangan turuti hawa nafsu kita akan lihat yang pertama hiduplah sebagai anak-anak yang taat surat Petrus disebut sebagai surat am artinya surat terbuka yang ditujukan kepada jemaat di Asia kecil yang sedang mencari jati diri di tengah kehidupan yang baru Petrus mengingatkan mereka bahwa mereka saat itu sudah ditebus oleh darah Tuhan dan mereka disebut sebagai jemaat yang kudus dan kata kudus disini artinya segala pelanggaran dan dosa yang telah mereka buat telah diampuni oleh Tuhan Yesus jadi walaupun mereka tadi berdosa tapi darah Tuhan sudah kuduskan mereka sehingga kehidupan mereka kehidupan yang dikuduskan karena percikan darahnya adalah tanda pengampunan dan pentahiran atas segala dosa yang telah mereka lakukan nah jemaat ini diingatkan bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah yang telah diampuni dan telah dibebaskan dari dosa dan sebagai orang-orang yang telah dibebaskan dan dikuduskan mereka harus hidup bagi Kristus dengan cara hidup dalam ketaatan amin saudara kalau ditebus oleh Tuhan tunjukkan bahwa katoni sudah ditebus yaitu dengan jalan kita taat kepada Tuhan melakukan firman Tuhan kalau anda sudah tebus jangan hidup melawan Tuhan jangan hidup berontak kalau anda sudah ditebus tunjukkan bahwa saya menghormati Tuhan dengan jalan saya taat untuk melakukan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara seorang murid berhasil adalah murid yang taat kepada gurunya seorang olahragawan yang berhasil adalah seorang yang bersedia taat kepada instrukturnya hidup taat itu merupakan bagian dari kewajiban kita sebagai pengikut Yesus jadi kalau anda bilang pengikut Yesus anda harus taat saudara taat untuk firman Tuhan hiduplah sebagai anak-anak yang taat kepada Allah karena ketaatan adalah kunci kesuksesan amin saudara ketaatan itu adalah kunci kesuksesan ketaatan mendatangkan berkat coba kita lihat Lukas 5 ayat 4 sampai 5 setelah selesai berbicara ia berkata kepada Simon bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan Simon menjawab guru telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa tapi karena engkau menyuruhnya aku akan menebarkan jala juga wow firman Tuhan berkata waktu tebarkan jala itu jalanya tidak muat begitu banyak ikan tapi juga jarin tidak sobek saudara ketika kita tunduk pada otoritas Tuhan ketika kita tunduk pada otoritas orang di atas kita maka saya mau jaminkan buat saudara berkat kejar saudara ini dia tunduk pada Tuhan dia bilang Tuhan betul ini jago di akang laut ini katong ini pencari ikan saudara kalau orang di kampung itu mereka tahu musim mana ikan itu banyak dan musim mana tidak ada ikan jangan aja orang kampung untuk masalah ikan saudara karena mereka tahu musim mana ikan itu banyak yang naik dan mereka akan dapatkan banyak tangkapan dan saya percaya Peter juga berkata demikian tadi sepanjang malam kami bekerja keras pokoknya ada mau bilang Tuhan Tuhan kan cuma mengajar Tuhan tidak tahu apa-apa tentang laut tetapi penundukan diri kepada otoritas membuat dia sukses penundukan diri kepada otoritas membuat dia melihat berkat Tuhan selama anda tunduk pada otoritas yang ada di atas anda anda akan mengalami berkat Tuhan selama anda memberontak kepada otoritas yang ada di atas anda akan dapat hukuman amin kita lihat malaki 3 ayat 10 bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbandaraan supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam siapa yang bilang Tuhan yang bilang apakah aku tidak akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan Tuhan bilang bawa tetapi saudara kita tidak bawa kita selalu beralasan saudara tapi hari ini Tuhan tegas mau bilang bahwa saudara itu taat selama anda taat kepada otoritas Tuhan taat kepada firman Tuhan taat kepada Tuhan anda akan melihat hidupmu diberkati Tuhan akan buka tingkap-tingkap langit engkau tidak akan pernah berkekurangan selama anda simpan itu selama anda tidak mau melepaskan berkat Tuhan mungkin anda uang banyak tapi anda akan tetap kehilangan anda akan taruh itu dipundi-pundi yang berlubang kelihatan banyak tapi satu-satu pergi akan pergi binatang-binatang pelahap akan datang untuk makan anda punya berkat orang akan datang pinjam uang pinjam uang pinjam uang sampai anda sulit sekali untuk menagihnya saya mau ajar jemaah terhidup Ambon mari kalau kita tidak punya kita mulai berserubah surga kan di surga ada banyak persediaan pentingnya kita bilang Bapak Beta butuh ini selesai amin saudara kalau anak mulai sesuatu utang dola utang dola pinjam dola pinjam dola sampai kapan saudara itu nanti diwariskan kepada anak-anak utang dola utang dola itu warisan yang salah saudara anda ajarkan anak-anakmu untuk berharap sama Tuhan memang lama Tuhan jawab tapi kanan juga cepat Tuhan jawab tapi anda sudah tanamkan benih yang baik yaitu menggantungkan hidup mereka kepada Tuhan amin saya sudah janji orang-orang dekat saya jambang utang orang di gereja karena kalau kamu bikin utang dengan orang nanti masalah dia masih pindahkan di gereja biaya tersansara pergi perdama kepada orang lagi amin saudara jadi kalau utang-utang sini dengar tali ngata buka bayar orang punya utang amin kalau tak pukul anak-anak punya anak-anak terima itu salah makanya yang bawah itu perpuluhan di rumah Tuhan jangan dengar orang cara-cara saudara dengar beta bicara karena beta gembalo buat saudara perpuluhan itu bahkan di gereja simpang akan kalau simpang akan itu hati garu-garu pas ada persoalan saya dikira uang aduh mau ambil kasih aduh ambil cua kan saya ada orang lihat ambil nanti bayar kan nanti kan ganti saudara tahu kemarin saya siap disedoa saya seorang anak-anak mahasiswa dia bilang mama beta itu paling bersyukur buat Tuhan beta mau cerita kesaksian mengapa beta kan anda punya perpuluhan mama lalu beta kan habis cepat di kampus beta ambil semester pendek tapi kan harus bayar pengajarannya banyak harus dibayar mahal lalu ini telepon dari beta punya dosen harus bayar yang ada uang beta sekarang mama lalu yang ini ada uang perpuluhan tapi beta punya pastor gembala komsel sudah janji beta pastor lady sudah janji beta uang untuk perpuluhan itu tidak boleh diambil jangan untuk apapun jadi beta beta belajar mama ini mendadak ini perpuluhan ini pastor lady bilang jangan jangan lalu bagaimana tapi beta mau taat mama karena beta pemimpin sudah begitu beta harus taat beta berdoa Tuhan beta butuh untuk bayar ini tau kau saudara dia bilang beta mama maka tau kau sayang beta itu uang perpuluhan mama tapi Tuhan siapkan orang untuk datang bawa beta uang untuk melunasi pembayaran itu pengajaran yang hebat tanamkan untuk anak-anak itu hebat saya bilang kamu orang hebat kamu itu luar biasa dia bilang mama pastor ajar kami untuk setiap tahun itu kami mulai januari kami tabung uang kami tabung di kakak ina tapi saya tidak tabung di kakak ina saya bikin tabungan saya saya di rumah jadi setiap tahun kami ambil kami punya uang dan bawa karena pastor sudah ajar kami begitu saya tidak pernah ambil itu saya punya uang yang sudah tabung untuk akhir tahun ini mahasiswa saudara dan dia bilang mama pastor juga ajar ke orang bahwa setiap tahun itu harus peningkatan jadi kalau persamaan kami umpamanya 10 ribu untuk tahun 2020 2021 kita harus naikkan itu jalan bagus mama bikin begitu karena kan tahun ini ketung gaji naik nanti tahun depan gaji naik ketung harus bayar berkat itu kan sudah tambah-tambah banyak jadi tidak boleh 20 ribu saudara mau kasih 5 ribu dari tahun suku mulang gom saudara ada di gereja Amboina taruh 5 ribu sampai disini 5 ribu itu tidak benar karena setiap tahun kita punya gaji naik setiap tahun kita harus berikan yang terlebih baik untuk Tuhan setiap akhir tahun saya punya uang naik turun naik ke atas tidak akan pernah stagnasi tidak boleh karena saya dapatkan berkat tahun itu berbeda dengan tahun yang sudah berlalu saya bilang saya senang kamu punya kesesan luar biasa dan dia bilang mama betakan orang miskin orang susah tapi waktu beta datang di gereja ini pastor ajar beta dan beta mulai taat melakukan apa yang pastor bilang dan waktu beta lakukan akang beta lihat betul-betul mujizat terjadi kadang-kadang mama dari kampung telpon tapi beta lah mama berkat Tuhan kasih beta berkat Tuhan kasih saya berkat dengan cara gimana sudah ada orang-orang yang siapkan untuk bantu beta lah bagus usai hidup susah menderita miskin tapi Tuhan akan pakai usai karena sepengketaatan untuk besok usai usai jadi orang besar orang pun banyak uang lalu usai akan jadi berkat buat orang karena engkau pernah merasakan bagaimana susah dan tidak punya uang amin saudara halo diberkati kalau gembala-gembala komsel ajar saudara dan gembala mau ajar bikin akang karena ketung sudah bikin akang baru ketung ajar saudara saudara setiap akhir tahun itu saya dan suami sama si hidup kami selalu menanti-nantikan akhir tahun untuk kami memberi dan tulis nama bukan untuk kami pajangkan supaya sombong diri tidak sebagai pemimpin kami harus tunjukkan bahwa kami memberi supaya jemaat mengikuti kami amin bukan untuk sombong diri tidak supaya jemaat oh betul pemimpin bikin kalau anda pemimpin omsel tidak bikin bagaimana anda punya anak-anak yang anda ajar bikin anda sendiri tidak bikin saya suruh tulis nama tidak ada yang tulis nama kosong serah kira saya tidak perhatikan keuangan saya perhatikan akan terus gereja yud maupun juga anak ketidaktaatan mendatangkan hukuman saudara ketidaktaatan itu sama dengan memberontak mari kita lihat satu kisah dalam Alkitab 1-15 ayat 1-3 berkatalah Samuel kepada Saul aku telah diutus oleh Tuhan untuk mengurapi engkau menjadi raja atas Israel umatnya oleh sebab itu dengarkanlah bunyi firman Tuhan ayat 2 beginilah firman Tuhan semesta alam aku akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada orang Israel karena orang Amalek menghalang-halangi mereka ketika orang Israel pergi dari Mesir ayat 3 jadi pergilah sekarang kalahkan orang Amalek tumpaslah segala yang ada padanya dan janganlah ada belas kasihan kepadanya bunuhlah semuanya laki-laki maupun perempuan kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusul lembu maupun domba unta maupun keledai kita lihat ayat 18 Tuhan bicara kepada Samuel maaf Samuel berbicara kepada ini Daud Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan pergilah tumpaslah orang orang-orang berdosa itu yaitu orang Amalek berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka 19 mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Tuhan bilang pada dia tumpas semua yang ada belas kasihan tapi dia sembingi akan dia selamatkan agak saudara tahu Raja Agak kan orang besar kaya punya uang banyak dia selamatkan agak supaya dia pengharta kegiatan itu agak dikasih buat dia memang kalau orang hidup yang harta dengan material di sini akan hancur ayat 21 tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu kalau kita baca dia punya sebelum ayat ini Daud Samuel bilang oh saya kan dari keluarga yang kecil tapi Tuhan Allah angkat engkau seperti itu saudara sebelum ayat ini tapi apa dia bilang tetapi rakyat mengambil dari jarahan itu aku sudah selesaikan semua tapi itu rakyat yang ambil karena Daud Samuel bilang kalau kamu sudah menghabisi mereka lalu itu suara-suara apa yang aku dengar itu suara lembu-lembu yang aku dengar nah dia bilang rakyat mengambil dari jarahan itu kambin domba dan lembu-lembu yang terbaik yang dikhususkan untuk ditumpas itu untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan alamu di Gilgal tetapi jawab Samuel apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran dan korban sembelihan sama seperti kepada mendengar suara Tuhan sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan memperhatikan lebih baik daripada lemba domba-domba jantan sebab pendurhakaan adalah sama seperti dosa bertenun dan kedegilan adalah sama seperti menyembah berhala dan terafim karena engkau telah menolak berman Tuhan maka ia telah menolak engkau sebagai raja saudara Tuhan suruh selalu untuk musnahkan bunuh orang amalnya jangan ada belas kasih kalau Tuhan suruh bikin semua kenapa selalu bilang aku sudah lakukan perintah Tuhan aku sudah bunuh mereka betta sudah taat untuk pirmat Tuhan saudara lihat taat untuk bunuh manusia tapi binatang-binatang tidak bahkan raja agak juga dia tidak bunuh jadi dia bilang betta sudah lakukan pirmat Tuhan tapi kenyataannya dia tidak taat untuk melakukan apa yang Tuhan bilang dia hanya bikin sebagian dia tidak buat ketaatan itu seratus persen saudara Tuhan mau ke Tuhan taat seratus persen Tuhan mau ke Tuhan bilang apa bikin akang jangan bikin setengah-setengah aku sudah melakukan tapi Samuel bilang lalu suara apa yang aku dengar itu rakyat itu rakyat yang ambil itu jarahan Tuhan bilang musnahkan semuanya jadi saudara dengar taat itu seratus persen jangan bikin ketaatan sebagian-sebagian taat itu seutuhnya miris bukan akhirnya tertolak sebagai raja jabatan raja diberikan untuk orang lain kalau anda tidak taat dengan melakukan firman Tuhan anda punya hak-hak akan diambil dan diberikan kepada orang lain yang lebih taat daripada anda siapapun anda dalam ruangan ini kalau anda main-main dengan firman Tuhan hanya bikin sebagian sebagian ini tidak maka saya mau bilang anda akan punya nasib seperti itu tersingkir dari jabatannya tertolak terlempar pergi dari jabatannya Tuhan tidak suka orang yang yang taat tengah-tengah Tuhan mau orang taat seutuhnya apa yang Tuhan bilang bikin akan sudah kalau bawa perpuluhan bawa sudah jambah separoh sini kasih separoh di orang lain itu tidak benar kalau Tuhan bilang bawalah seluruh persembahan perpuluhan bawa semua jangan sederhana bagi-bagi akan gereja hidup separoh gereja ini separoh gereja sana separoh amin saudara makan disini firman Tuhan keluar taruh uang disini bukan taruh akan di gereja lain tidak boleh amin bapak ibu diberkati jadi jangan seperti Saul memberikannya tidak seutuhnya apa ketaatannya tidak sempurna tidak 100% hanya dibikin sedikit saja akhirnya terlempar dari cabatannya kalau saudara mau lihat berkat Tuhan hidup dalam ketaatan 100% saudara jambik disini lalu yang sini harus tuntas 100% kalau Tuhan bilang bunuh semua bunuh semua jangan saudara bunuh ini tapi binatang binatang saudara saya mau bilang Tuhan saya peduli itu lemak-lemak sekalipun berbantuan Tuhan senang sium itu korban bakaran korban keselamatan yang dinaikan oleh orang Israel domba-domba disebeli dan mereka bakar Tuhan sangat mencium kata sekarang ada pakai binatang-binatang itu saudara tapi kata datang dalam pujian dalam penyembahan sekalipun Anda memuji Tuhan menyembah Tuhan dengan kusuk saudara mengalami hadirat Tuhan tapi kalau Anda tidak taat Tuhan tidak pusing dengan Anda contoh seperti itu walaupun mereka punya persembahan persembahan naik hukup-hukupan Tuhan hirup karena bau itu tetap saya mau bilang tadi dibilang Tuhan tidak berdua dengan itu Tuhan mau Anda taat jadi jangan Anda mau menyanyi menyembah Tuhan memuji Tuhan tetapi Anda hidup tidak taat Tuhan sampai dulu di Anda amin sudah diberkati yang kedua sudah hampir selesai yang kedua jangan turuti hawa nafsu hawa nafsu merupakan sebuah kekuatan psikologis yang kuat yang menyebabkan suatu hasrat atau keinginan intens terhadap suatu objek atau situasi dan ini dapat berupa hawa nafsu untuk pengetahuan hawa nafsu untuk kekuasaan dan lain-lain tapi pada umumnya dihubungkan dengan hawa nafsu seksual saudara keinginan intens artinya keinginan hebat keinginan yang sangat kuat perasaan perasaannya sangat bergelora sangat penuh semangat sangat berapi-api sangat berkobar-kobar itu hawa nafsu satu keinginan yang kuat perasaan yang bergelora itu hawa nafsu saudara ketika saudara melihat seorang wanita cantik saudara punya objeknya disitu perhatian disitu saudara ingin dia ada satu gelora dalam perasaan anda ada satu keinginan kuat ada satu perasaan yang berkobar-kobar untuk melihat orang itu itu hawa nafsu saudara nah keinginan hawa nafsu yang sering dikaitkan dengan keinginan seksual kita lihat contoh matius 5 ayat 28 demikian bunyi firman Tuhan tetapi sekarang aku berkata kepadamu barang siapa memandang seorang wanita dengan nafsu birahi orang itu sudah berzina dengan wanita itu dalam hatinya jadi ketika saudara melihat dia saudara punya fokus untuk dia saudara punya keinginan menggebu untuk dia saudara punya perasaan bergelora untuk dia saudara ingini dia saudara menghayal dia walaupun saudara belum berhubungan intim dengan dia tetapi saudara sudah berdosa makanya kalau bapak-bapak lihat perempuan cantik itu pindah muka sudah yang ngang-ngang atas bawah kiri kanan amin anak-anak muda juga ngang-ngang-ngang sini bitis kaki muka idung mulu sampai segala hal yang diperhatikan ngang-ngang satu kali sudah pindah muka amin apalagi bapak-bapak perempuan-perempuan bagai di kantor yang baju yang putus-putus dia lewat sudah tapi bini lebih bagus amin jangan terus dia hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu Irman Tuhan tadi bilang itu dia anturuti akan saya percaya semua sini sudah bertobat sudah terima Yesus dulu kamu bodoh yang tahu akang firman Tuhan sekarang saya tahu sekarang saya tahu bikin akang kebodohan yang dimaksud oleh Rasul Petrus adalah dulu kamu saya tahu kebodohan yang dimaksudkan oleh Rasul Petrus adalah ketidaktahuan akan sesuatu yang merupakan dosa dulu kamu saya tahu bahwa itu dosa tapi sekarang kamu saya tahu bikin akang maksudnya begitu dulu kamu kamu bodoh kamu tidak punya pengetahuan bahwa kalau pencuri itu berdosa karena semua orang di kantor pencuri atau semua orang di tempat-tempat bekerja pencuri kamu pikir pencuri biasa saja tapi sekarang kamu sudah tahu dulu kamu bodoh jadi kamu ikut-ikutan pencuri tapi sekarang kamu sudah tahu pencuri itu dosa jangan bikin akang lahir kamu harus tahu seperti itu kalau pencuri itu dosa tapi sekarang saudara saya tahu pencuri itu dosa saudara pencuri itu dosa saudara pencuri itu dosa malam siang apa sore sampai pagi itu mencemarkan tubuh saudara itu kecemaran tubuh saudara begadang untuk sesuatu yang tidak penting yang tidak punya guna begadang sampai larut malam duduk minum mabok disitu narkoba disitu duduk bikin keributan disitu sekarang saudara sudah tahu tidak boleh jangan lagi bikin akang maksudnya begitu maksud rasul palus dulu kamu bodoh saya tahu hal-hal itu bahwa itu dosa dan sekarang kamu sudah tahu jangan bikin akang lain kalau dulu kamu sudah tahu iri hati itu dosa segala stop sudah hanya iri hati kalau dulu suka berselisih jangan lagi dendam benci orang hidup dalam keangkuhan kemabukan mabok dari sore sampai eh so sore stop stop mabok rasul petri bilang jangan bikin lagi karena kamu punya pengetahuan tentang itu sudah ada ya itu itu mendatangkan dosa jangan bikin akang lain jadi bapak-bapak yang suka bapak mabok jangan bikin akang lain amin saya kuat bilang amin toh karena bakal ada yang bini lalu mulai ambil sopi kembali tok 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 lalu mulai jagoan di rumah mulai pukul istri bakal istri sumpah istri tunjuk jagoan para istri jadi dulu kamu bodoh makanya dulu kamu bodoh tapi sekarang kamu sudah tahu jangan bikin akang lagi maknanya begitu setelah diberkati ya jangan bikin lagi sebelum kita mengenal Tuhan kita sering anggap apa yang kita lakukan itu sebuah kebanggaan padahal sebenarnya merupakan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan mari kita lihat firman Allah dari Filipi 3 18-19 karena seperti yang telah kerap kali kukatakan kepadamu dan yang kuyatakan pula sekarang sambil menangis banyak orang hidup sebagai setru salib Kristus kesudahan mereka ialah kebinasaan Tuhan mereka ialah perut mereka 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 ya perut mereka kemuliaan mereka ialah aib mereka pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara-perkara duniawi sudah lihat hal-hal yang mereka lakukan itu memalukan tapi itu kebanggaan Petrus bilang sekarang ini seperti tadi kesudahan mereka ialah kebinasaan apalagi Tuhan mereka ialah perut mereka kemuliaan mereka ialah aib mereka mereka punya aib itu mereka punya aib itu jadi kebanggaan seperti begini senara contohnya bangga kalau bisa buat orang bertekuk glutut kepada Anda bangga kalau Anda itu tukang bakalahi si Anda orang jago bakalahi sama dengan Betta orang-orang akan tunduk pada Betta karena Betta jago bakalahi itu aib senara tetapi bangga bahwa Betta jago si Anda orang jago di kota Amun sama Betta tukang bakalahi jadi kalau bapak-bapak suka bakalahi dengar itu aib itu bukan kebanggaan ibu-ibu perempuan-perempuan yang suka bakalahi dengar itu aib itu memalukan bukan kebanggaan kalau saudara marah dia belum tahu Betta Betta orang besar di sini dia belum tahu siapa Betta oh saya pun diri saya sentuh kalau tidak tahu yang lain makanya Betus bilang kalau dulu suka bakalahi dengan laki dulu suka bakal dengan mertua dulu suka bagi dengan tetangga sekarang jangan lain kamu tahu itu memalukan maksudnya begitu amin bangga laki-laki bangga berhasil memperdaya banyak wanita laki-laki sekarang yang penting para perempuan siapa sikat yang penting pada apa dia penguang laki-laki begini dia bilang mbak jalan terus sampai tuang kore oh saya sekali oh saya pacaran empe orang-orang penguang saya tunggu memperdaya banyak wanita suada wanita sini mata keranjang wanita sana lagi satu lagi satu lagi satu lagi ini untuk laki-laki yang muda sudah perempuan cantik mau lagi yang sana mau lagi karena raku sekali itu hal yang memalukan itu aib itu tidak benar setelah diberkati laki-laki laki-laki dari hidup Ambon yang masih muda amin yang bapak-bapak suka minum bilang saya minum satu, dua, tiga kok ada orang itu aib bangga kalau punya wanita-wanita simpanan laki-laki ini bencong dia coba bini satu beta dua bahkan tiga lagi satu ada di Seram Barat bangga itu hal yang memalukan itu aib saya punya anak cuma ini saja beta anak di rumah anak di luar rumah banyak ada satu di Seram Timur Seram Barat Seram Utara anak banyak jadi kayaknya ditepuk dana begitu saya ada laki-laki sama dengan beta beta mau bilang itu aib itu memalukan itu tidak benar Petrus bilang kalau dulu bikin aku sekarang itu dosa bikin yang lain bangga kalau ikut Pesta Pora pulang pagi dulu tuh orang Pesta Pora di Ambon paling kuat mungkin zaman Bapak Tom juga ada anak-anak SMA karena saya pun kakak itu STMI kita pun kakak pesa dari sore-sore paling kesibukan seperti ada bikin acara KKR di Ambon kita ini ada hidup melayani Tuhan ikut KKR bikin KKR buat acara itu kita orang jadi siapkan penelitia siapkan acara untuk KKR kita pun kakak kumpul orang-orang wanita nanti acara gedung wanita itu mereka punya tampak Pesta di situ sekarang anak-anak ini lain lagi Pesta di karaoke Pesta di mana lagi Pesta di segala macam tempat lalu bangga ada orang sama itu memalukan bangga kalau minum minum mabuk lalu pukul istri maki istri kasih anjur barang-barang ada orang aduh saya bayi ini betul pembina kalau Betta pulang sudah mau dia diam barangnya malam Betta pincang televisi Betta pincang itu apa Betta pincang itu barang-barang tacu-tacu panjang betta pukul akang-apis kaca-kaca lirang-lirang lari wih ada orang-orang semua takut Betta saya mau bilang itu aib bangga kalau bangun pagi-pagi lalu cari minuman keras sampai malam hari ada orang suka minum betta cuma saya botol saya botol betta dua tiga botol saya 5 ayat 11 berkata celakalah mereka yang bangun pagi-pagi dan terus cari minuman keras duduk sampai malam hari sedang badannya dihangatkan oleh anggur minum sampai malam hari ulang selakalah kamu bangga menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras sel 5 ayat 22 selakalah mereka yang menjadi jago minum dan juara dalam mencampur minuman keras Tuhan bilang selakalah kamu kadang-kadang saudara apalagi laki-laki kan suka begitu eh ada orang jago minum sama dengan Betta saudara laki-laki kalau begitu paling suka karena dia rasa dia perkasa dia jantan tapi Tuhan mau bilang pagi hari ini dulu kamu tidak tahu dulu kamu bodoh tapi kami sekarang sudah ditebus jangan bikin akang lain karena itu kehinaan itu aib tidak ada orang mau lihat sesuatu dari Anda tapi saya percaya kalau orang yang suka begini ini dom bertobat orang-orang bilang siyo dulu paminong aneh kuat dia buang dia pembini pun tacu di akang kandang babi itu tapi sekarang siyo dia paling baik dan dia bini dia uru-uru dia pembini kaki waktu pulang ambil makanan dari pasar siyo paling baik siyo dulu jago minum pesta sampai pagi tapi sekarang mesbah sudah dibangun itu baru pertobatan saudara ini seeng suditebus bikin dosa ulang kayak akam kayak akam belum puas begitu bikinlah ulang bapak ibu saudara kecenderungan manusia adalah mengikuti hawa nafsu dan keinginan dagingnya itulah sebabnya seringkali membawa manusia jatuh dalam berbagai pencobaan dan dosa ingatlah bahwa hidup dalam hawa nafsu dan keinginan diri sendiri adalah kebahagiaan yang beracun kamu akan berakhir dengan kehancuran bahkan kebinasaan sebaliknya hidup dalam kekudusan Allah mengejar kebahagiaan sejati rasul paulus berkata setelah berjumpa dengan Tuhan berkata begini bilipi 3 ayat 7-8 bilipi 3 ayat 7-8 tetapi apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku sekarang ku anggap rugi karena Kristus malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Tuhan Yesusku lebih mulia daripada semuanya oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh saudara dia itu penjahat betul tapi sering waktu berjumpa Tuhan wow tinggalkan ini siapa sepertilah supau saudara di sunat hari ke-8 dia orang ibrani asli dia orang punya pengetahuan tinggi dia hebat saudara tidak ada orang cerdas seperti dia tapi saudara dia bilang apa waktu aku berjumpa Tuhan semua itu sampah kebanggaan bahwa saya lahir daripada keluarga kebanggaan bahwa saya punya titil ini ini sampah itu rugi buat saya karena waktu saya berjumpa Tuhan saya dapatkan semuanya pengenalan akan Tuhan itu lebih mulia dari semuanya saudara kalau dapatkan Tuhan dapatkan semua dapat damai dapat sukacita dapat kesehatan dapat berkat berkat amin saudara dapat promosi dapat berkat berkat kejutan waktu anda mengenal Tuhan anda akan melihat berkat berkat mengalir mengejar anda amin Paulus berkata itu adalah sampah jabatan kedudukan itu sampah semuanya aku anggap itu kerugian tidak punya arti waktu aku berjumpa Tuhan apakah waktu anda berjumpa Tuhan anda berkata seperti gitu aduh 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 hidup menderita tapi sekarang berjumpa Tuhan betah hati paling senang betah hati paling suka cita ada di rumah Tuhan akhir hidup Ambo amin saudara sudah diberkati Paulus meninggalkan dunianya yang mengalami Paulus meninggalkan dunianya dan dia mengalami hidup yang baru yaitu menjadi milik Kristus dan melakukan apa yang benar dan kudus di hadapan Tuhan teman-temannya anggap dia bodoh karena telah meninggalkan semua yang pernah dia miliki kesenangan dunia kehebatan keperkasaan dia kehebatan dia sebagai orang jenius dia anggap itu rugi karena pengenalan Tuhan lebih mulia teman-temannya berkata aduh bodoh sekali dia tapi bagi dia mengenal Tuhan lebih mulia dari semuanya saudara perlu mengenal Tuhan saudara perlu berjumpa Tuhan saudara berjumpa Tuhan itu membuat saudara berbeda saudara harus masuk alam Tuhan alam supernatural kalau saudara berjumpa Tuhan itu enak nyaman persoalan tetap ada tetapi waktu Tuhan berjumpa kita Tuhan ngomong sesuatu buat kita Tuhan jama kita itu nyatakan sesuatu yang indah yang tidak bisa diukirkan karena waktu kita berjumpa dengan Tuhan pertemuan intim itu membuat kita merasakan kasih Bapak merasakan cinta Bapak yang kita tidak terima dari siapapun saudara mau merasakan cinta Bapak mengalir tidak ada cinta yang kami dapatkan di dunia ini dari manusia siapapun selain cinta dari Bapak yang menciptakan kita yang adalah pemilik hidup kita Bapak Ibu Seraja Matar Pambon penting untuk berjumpa Tuhan Nasralia Paulus berjumpa Tuhan hidupnya berubah saudara wanita Samaria telah berjumpa Tuhan Firman Allah berkata dia hidupnya kacau bala wanita ini ngumpul kebong mengambil air pun siang hari karena kalau pagi ketemu orang-orang dia akan dipermalukan di ejek dihina tapi Tuhan tahu wanita ini menderita Tuhan datang pada saat yang tepat ketika dia datang untuk mengambil air saudara Tuhan mengasih kita Tuhan tidak dilihat latar belakang kita mungkin kau mengalami nasib seperti wanita Samaria jalan hidupmu salah kau kumpul kebong kamu tidak menikah tapi saya mau bilang Tuhan mengasih saudara pasal saudara buka hati katakan Tuhan ini saya maka saudara akan dipakai Tuhan secara dasyat wanita Samaria Firman Allah berkata ketika berjumpa Tuhan dia tinggalkan buyungnya dia pergi untuk menjadi seorang penginjil dia menginjil orang-orang Samaria dan orang-orang Samaria datang untuk berjumpa Tuhan hidupnya yang rusak tetapi keadaan Tuhan mengubah kehidupan rusak untuk menjadi alat yang aja di tangan Tuhan dan Tuhan pakai dia secara luar biasa dia tidak malu-malu bersaksi betul saya hidup berdosa tapi Tuhan sudah tebus saya dan saya sekarang diberkati saya bahagia saya senang saya suka cita saya hidup dengan kalian mencibiri saya menghina mempermalukan tapi waktu berjumpa Tuhan Tuhan mengasihi saya Tuhan bilang pergi jangan buat dosa lain pergi dan beritakan Injil itu pertobatan yang hebat saudara Tuhan tidak lihat dari mana saudara berasal dari latar belakang mana saudara berasal dari hidup berdosa mana saudara berasal tapi ketika hatimu mengasihi Tuhan Tuhan akan pakai engkau orang boleh hina engkau permalukan engkau teman-temanmu mungkin atau saudaramu tapi saya mau bilang ketika Anda berjumpa Tuhan ada satu pertemuan yang indah yang akan mengubah hidupmu yang akan membuat engkau berbeda Maria Magdalena salah seorang salah seorang juga yang berjumpa Tuhan hidupnya kacau balau tapi Irman Allah berkata ketika dia berjumpa Tuhan hidupnya dipulihkan dia melayani Tuhan yang anak-anak tanya dimana-mana Tuhan yang memberitakan Injil dari desa ke desa kota ke kota wanita ini ada dalam kumpulan wanita-nita untuk melayani sebagai konsumsi amin saudara kalau Tuhan sudah ubah kita mari kita ubah sesuatu untuk Tuhan yang kita hidup penting diri saudara Sakeo setelah berjumpa Tuhan dia tinggalkan kehidupan berdosanya dia menjadi murid Tuhan yang baik menjadi orang yang murah hati dia dulu perasa orang sekarang dia suka memberi kalau anda sudah bertobat terima Yesus sebagai Tuhan yang jurus amat pribadi jangan lagi melakukan hal yang menyakiti Tuhan karena itu adalah sebuah kebodohan jangan mau diperbudak lagi oleh dosa dulu kamu hidup mengikuti keinginanmu yang jahat karena kamu bodoh kamu belum tahu tentang kebenaran tapi sekarang kamu sudah tahu bagi yang mabuk saya mau bilang jangan mabuk lagi berhenti dari kemabukan bagi yang hidup dalam pornografi saya mau bilang berhenti sudah masturbasi onani berhenti sudah kalau anda tidak mau berhenti Tuhan akan berperkara saudara karena ini selalu diulang-ulang itu berhenti penting Tuhan mau berkati saudara tapi kalau saudara hidup dengan cara ini tidak bisa tahu kau saudara kalau kami di kantor selalu berdoa untuk jemaat ini diberkati supaya tidak ada lagi orang miskin di gereja ini kami tetap berdoa supaya jemaat ini dipelihara tidak ada orang miskin lagi Tuhan kami mau jemaat ini diberkati tapi kami bergumul tapi kalau anda hidup terus berdosa bagaimana diberkati anda terus hidup dalam pornografi berbong untuk istri berbong untuk orang tua tidak taat membawa persembahan berpuluhan di rumah Tuhan anda punya uang tapi tidak memberi kikir pelit bagaimana Tuhan berkati anda kalau anda hidup buat kacau terus bakal lahir sana sini saya mau bilang anda berhenti Tuhan mengasihi saudara Tuhan mau sudah diberkati Tuhan mau keturunanmu diberkati tidak boleh cari orang-orang yang meminta-minta tidak Tuhan mau sudah diberkati Tuhan mau bilang hidup sebagai anak yang taat kamu kan sudah tahu kebenaran dan jangan turuti hawa nafsu lagi dulu kamu bodoh hal itu tapi sekarang kamu sudah tahu berhenti dari hidup kemabukan pestaporan narkoba seks bebas anak-anakmu yang suka gonta ganti pasangan wanita-wanita muda berhenti kalau kau tahu itu suami orang jangan kau bangun bunga dengan dia satu saat kau menikah kamu akan dapati suamimu akan hianati kamu karena hukum tabur tuai itu berlangsung orang dunia bilang hukum karma tapi berhukum tabur tuai kalau anda rusakkan keluarga orang keluarga rumah tangga yang lagi dalam pernikahan satu saat anda menikah akan dapati keluargamu suamimu juga orang-orang akan hianati anda jangan anda mau dengan suami orang kalau anda sudah tahu itu suami orang jangan anda masuk di sana satu kali anda berumah tangga anda akan rasakan sakitnya air mata yang kau tumpahkan untuk orang itu akan tertumpah juga untuk anda jangan anda hidup dalam kebohongan belajarlah jujur untuk istrimu dan juga anak-anakmu dan suamimu istrimu saudara berhenti kalau dulu kau tahu bodoh kau tahu ini dosa sekarang kau tahu dia pikir akan lain maksud petrus begitu jangan turuti awan nafsmu pas marah langsung minum sopi pas marah narkoba pas marah lari tinggal rumah pikirkan perempuan lain itu dulu kamu bodoh sekarang jangan lagi jemaah terhidup Ambon Tuhan mengasihi anda anak-anak muda Tuhan mengasihimu kau punya masa depan yang cemerlang jangan merusaknya dengan pornografi jangan merusak dengan seks bebas jangan merusak dengan kehidupan minum mabuk Tuhan mengasihi anda Tuhan mau anda jadi orang besar di kota ini seratau setiap pagi saya selalu berdoa Tuhan berkati jemaah ini anak-anak ini akan menjadi anak-anak hebat di kota ini pemimpin-pemimpin hebat seperti apa yang saya punya suami sudah membuatkan saya selalu bersama Tuhan lindungi anak-anak ini saya tidak bisa lihat saudara saya tidak bisa lihat orang tua-amu juga tidak tapi Tuhan lihat saudara hiduplah dalam kejujuran dalam penghormatan akan Tuhan hormati otoritas hormati orang-orang dari gereja ini pemimpinmu hormati bukan kami tuntut anda hormati kami tapi anda harus menghormati otoritas selama anda menghormati otoritas anda hidup dalam kesuksesan berkat itu akan kejar anda jangan anda hidup memerontak melawan diam-diam diam-diam anda melawan di belakang diam-diam anda mempermalukan pemimpinmu itu tidak benar itu tidak benar kalau dulu anda suka berkelah hibu-hibu kacau sama bilang jangan lagi anda sudah tahu kebenaran bahwa damai bahwa sukacita saudari berkati dengar Tuhan mengasihi saudara Tuhan mau buat sesuatu yang besar Tuhan mau buat terobosan besar dalam bisnismu usahamu yang kecil itu akan jadi besar sesuatu deklarasikan Tuhan ini kecil tapi Tuhan besar Tuhan buat besar semua anda lepaskan diri dari kehidupan yang berdosa dulu kamu sudah lakukan sekarang jangan lain kita ada di hadirat Tuhan